Pembukaan paksa ditempuh pemerintah Kabupaten Pati karena aktivitas pelajar mengajar siswa SDN 02 Dukuh Seti sepekan terakhir terhambat. Hal itu menyusul warga setempat bernama Sunari yang mengklaim mempunyai sertifikat hak milik atas lahan menyegel akses sekolah. Bahagia dan haru tampak di wajah wali murid dan sebagian siswa tak dapat dibendung sesaat setelah petugas Satpol PP membuka bambu dan banner yang dipasang pemilik sertifikat lahan. Petugas juga mencabut belasan pohon pisang yang sempat ditanam pemilik lahan. Saya senang sekolah ini bisa dibuka kembali karena anak saya bisa masuk sekolah lagi. Waktu ditutup ya merugikan lah anak-anak itu sekolahnya kesana kesini kesana kesini gitu. Sudah berapa lama Bu untuk ditutupnya? Satu minggu. Setelah pembukaan ini? Semoga lancar. Semoga lancar sekolah itu nggak ditutup lagi. Pihak Satpol PP mengatakan pembukaan segel tersebut atas perintah penjabat bupati-pati. Satpol PP mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pembukaan segel tersebut untuk menempuh jalur hukum. Untuk membuka akses sehingga proses pelayanan publik dan belajar mengajar tidak terganggu. Pelayanan publik baik itu di pemerintah desa maupun diberikan tidak boleh berhenti. Sengketa kepemilikan lahan yang diatasnya berdiri kantor desa Dukuh Seti dan gedung SDN 02 Dukuh Seti belum menemui titik temu. Sebelumnya dua fasilitas umum tersebut disegel oleh keluarga dan kuasa hukum Sunari yang mengaku sebagai pemilik sertifikat hak milik SHM lahan. Suandono, TVRI, Cewa Tengah